Pemirsa kita beralih ke informasi menarik lainnya. Siapa yang kenal dengan rumah makan lesehan pindang ramah di perbatasan kota Lubuklinggau dan Kabupaten Rejang, Lebong? Selain menyajikan masakan khas dusun kota Lubuklinggau berupa pindang ikan, pindang tulang, ayam goreng, dan lain-lain yang menggugah selera, kini rumah makan berada di daerah perbatasan kota itu menyediakan ruangan khusus Very Important Person atau VIP untuk pengunjung yang datang bersama keluarga atau relasi. Pecinta kuliner di kota Sebiduk Sumarai pasti pernah menikmati sentapan rezat pindang khas di rumah makan lesehan pindang ramah. Berbagai menu pilihan pindang dapat dipesan di rumah makan yang berada di Kelurahan Watas Lubuk Durian, Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 seperti pindang ikan patin, pindang ikan baung, pindang tulang, pindang daging, ayam goreng, dan berbagai sambal dan minuman segar yang menggugah selera. Jika sebelumnya, rumah makan ini bangunannya berbentuk sederhana, tapi sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah perubahan pun telah dilakukan pemiliknya seperti tempat makan yang permanen, bangunan musholah, dan ruangan VIP untuk pelanggan setia yang dilengkapi air conditioner dengan kursi yang super empuk untuk diduduki. Semua ini diberikan agar pelanggan saat bersantap bersama semakin nyaman dan meninggalkan kesan mendalam saat makan di rumah makan lesehan pindang ramah. Honor rumah makan lesehan pindang ramah, Farida Aryani menyatakan bahwa ruangan VIP baru dibuka tiga bulan ini. Semua ini menurut dia diperuntukkan bagi pelanggan rumah makan yang berasal dari kota Lubuklinggau, kota Palembang, kota Jambi, Curup, Bengkulu, dan sekitarnya. Ia menyebutkan rumah makan lesehan pindang ramah menyediakan menu pindang ikan, pindang tulang, ayam goreng, sambal buah kueni, dan lalapan. Juga berbagai macam minuman. VIP ini mulai dipakai tiga bulan ini, baru tiga bulan ini. Dan yang makan itu dari sekitar Lubuklinggau, Palembang, Jambi, Mungkulu, Curup, dan sekitarnya. Nah, dari golongan bawah sampai golongan atas. Boleh. Lagi cerita ke sini ya tentang sejarah rumah makan lesehan ramah ini. Ya, dulunya kita buka beberapa tahun yang lalu ya. Buka kecil-kecilan. Ketika kecil-kecilan, dia dengan usaha keras, lama-lama ya, kita buka yang lebih besar lagi, dan lebih bolehlah di ini untuk para pejabat dan siapa saja boleh. Pelanggan rumah makan ini, lanjut pengusaha wanita sukses di Lubuklinggau ini, berbagai macam golongan, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Di mana usaha rumah makan ini awalnya beberapa tahun yang lalu masih kecil-kecilan. Dan berkat usaha keras, akhirnya rumah makan lesehan pindang ramah ini makin maju. Farida Aryani pun mengucapkan rasa syukur atas lancarnya usaha rumah makan ini. Saat ini di rumah makan lesehan pindang ramah ini memiliki bangunan yang permanen. Di sini ada musholah, toilet, dan tempat istirahat. Di rumah makan ini ada 16 orang pegawai yang memasak dan melayani para pembeli setia. Pihak rumah makan juga saat memasak menggunakan LPG yang resmi. Dan rumah makan ini dibuka mulai pukul 9 pagi sampai sore hari. Mulai Senin hingga Sabtu dan hari Minggu tutup. Budi Santoso, Silampari TV, melaporkan.